Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Penghakiman Terakhir Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan Raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, Kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ayat Mas Renungan hari ini terampil dari Matius Pasal yang ke-25, ayat yang ke-40. Raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, Yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Judul Renungan kali ini, Melayani Yang Paling Hina, ditulis oleh John Blaise. Namanya Spencer, namun semua orang memanggilnya Spence. Ia juara lombar lari tingkat SMA di negara bagiannya. Lalu diterima masuk, universitas bergengsi dengan beasiswa penuh. Spencer kini tinggal di salah satu kota terbesar di Amerika Serikat dan menjadi ahli teknik kimia yang sangat disegani. Akan tetapi jika ditanya tentang prestasi tertingginya, Spencer tidak akan menyebutkan hal-hal tadi. Dengan penuh semangat, ia akan bercerita tentang perjalanan yang ditempuhnya beberapa bulan sekali ke Nicaragua untuk menengok kondisi anak-anak dan guru-guru dalam program pendidikan yang ia bantu dirikan di salah satu daerah termiskin di negara itu. Ia juga akan bercerita bagaimana hidupnya telah diperkaya dengan melayani mereka. Yang paling hina ini, itulah frase yang sering disebutkan orang dalam berbagai pengertian. Tetapi Yesus menggunakannya untuk menggambarkan mereka yang menurut standar dunia hanya punya sedikit atau bahkan tidak punya apa-apa untuk membalas pelayanan kita. Mereka adalah laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang kerap diabaikan, bahkan dilupakan oleh dunia. Namun justru, merekalah yang ditinggikan Yesus kepada kedudukan yang begitu indah dengan mengatakan, Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk mereka, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25, ayat yang ke-40 Kita tidak perlu gelar dari universitas ternama untuk memahami maksud Kristus. Melayani yang paling hina adalah sama dengan melayani dia. Yang dibutuhkan hanyalah kerelaan hati. Sahabat Udibi, siapa saja yang terlintas di dalam benak Anda ketika mendengar frase yang paling hina ini? Adakah sesuatu yang dapat Anda lakukan bagi mereka? Yesus Rajaku, aku sadar, aku sering membuat pelayanan menjadi lebih rumit daripada yang engkau maksudkan. Padahal perkataanmu jelas, engkau memanggilku untuk melayani orang yang paling hina dan terkecil. Mungkin di suatu pelosok, atau bisa juga di lingkunganku sendiri. Berilah ku keberanian untuk melayani dengan setia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Deliberate Ministries di 021-2902-8950 WhatsApp 0878-7878-9978 Email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!